Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Nabi Adam alaihissalam seperti yang telah kita ketahui diciptakan dari tanah. Tanah penciptaan manusia pertama itu ternyata tidak hanya diambil dari satu tempat saja. Ternyata tanah-tanah itu berasal dari berbagai negara. Dari mana saja kah? Mengapa tanah-tanah itu harus diambil dari berbagai tempat? Tonton video ini agar tidak sesat. Penciptaan Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama telah diabadikan dalam Al-Quran. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 Dalam Al-Quran juga telah disebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari Saripati Tanah. Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui, Yang goib dan yang nyata, Yang maha perkasa, Lagi maha penyayang, Yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya. Dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari Saripati Air yang hina. Kemudian menyempurnakan dan meniupkan ke dalam roh ciptaannya. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tapi kamu sedikit sekali bersyukur. Al-Quran Surah As-Sajadah ayat 6 hingga 9 Berkali-kali Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam berasal dari tanah. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering Yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Al-Quran Surah Al-Hijr ayat 26 Sebelum menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril, Mika'il, Israel, dan Israfil Untuk mengambil tanah di beberapa tempat. Namun yang berhasil hanyalah malaikat Israel. Mulanya, malaikat Jibril diperintahkan terlebih dahulu untuk mengambil tanah di bumi. Saat malaikat Jibril sampai, bumi menolak diambil tanahnya untuk dijadikan Nabi Adam. Bumi khawatir Adam akan berbuat maksiat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat Jibril pun kembali dan menghadap sang pencipta. Karena gagal, Allah subhanahu wa ta'ala pun mengutus malaikat Mika'il ke bumi Untuk tujuan yang sama, yaitu mengambil tanah. Namun malaikat Mika'il juga mendengar sumpah bumi yang tidak mau memberi tanahnya. Malaikat Mika'il pun kembali dengan tangan hampa. Kemudian, giliran malaikat Israel. Tapi malaikat itu pun gagal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wahai Israel, meskipun bumi bersumpah-sumpah dengan ucapan bagaimanapun dengan engkau mengalah. Katakan bahwa apa yang engkau buat atas perintah dan namaku. Pali Israel pun turun kembali ke bumi dan berkata, Wahai bumi, ketahuilah bahwa kedatanganku adalah atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan atas namanya. Jika engkau membantah pekerjaanku ini, berarti engkau membantah perintah Allah. Dan sudah tentu, engkau tidak ingin menjadi makhluk yang durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengar hal itu, bumi tidak lagi berkata apa-apa. Bumi akhirnya memperbolehkan malaikat Israel untuk mengambil tanahnya. Tanah yang digunakan untuk menciptakan Nabi Adam alaihissalam berasal dari berbagai tempat. Hal ini juga diperkuat. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sunan Abi Dawud menceritakan kepada kami Abu Musa al-Ashwari. Berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam dari segenggam tanah, dari seluruh bagian bumi. Kemudian anak keturunan Nabi Adam datang dari bagian-bagian bumi tersebut. Di antara mereka ada yang berwarna merah, hitam. Dan di antara mereka juga ada yang lapang, sedih, kurang baik, dan baik. Imam Abdul Rahim bin Ahmad al-Qadih dalam kitabnya Doka'iq al-Akbar mengabadikan asal tanah yang digunakan. Beliau mengutip perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radiyallahu anhu menuturkan perihal asal usul jasad tubuh Nabi Adam. Bahwasannya Allah menciptakan kepala Nabi Adam dari tanah Baitul Magdis. Wajah beliau dari tanah syurga. Dua telinga beliau dari tanah di Bukit Tursina. Dahi beliau dari tanah Irak. Gigi-gigi beliau dari tanah Telaga Kautzar. Tangan kanan beserta jari jemarinya dari tanah Ka'bah. Tangan kiri beliau beserta jari jemarinya dari Persia. Kedua kaki beliau beserta betisnya. Rasul dari tanah Hindia. Tulang beliau dari tanah pegunungan. Aurat beliau berasal dari tanah Babylonia. Unggung beliau dari tanah Irak. Perut beliau dari tanah Kurasan. Hati beliau dari tanah surga Firdaus. Lisan beliau dari tanah Da'if. Kedua mata beliau dari tanah Telaga Haud. Pengambilan tanah-tanah ini untuk digunakan menciptakan Nabi Adam AS. Bukan tanpa alasan. Para ulama mengungkapkan pendapatnya. Kepala Nabi Adam AS berasal dari Baitul Magdis. Karena kepala sebagai tempatnya akal, kecerdasan, dan mengatur dalam berbicara. Sementara dua telinga beliau berasal dari Bukit Tursina. Sebab telinga adalah tempat mendengar nasihat. Dahi Nabi Adam AS berasal dari Irak. Sebagai tempat bersujud kepada Allah SWT. Wajah suami Siti Hawa ini berasal dari syurga sebab mewakili keindahan. Gigi-gigi beliau berasal dari tanah Kautsar karena gigi menjadi tempat yang mewakili rasa. Tangan kanan berasal dari Ka'bah yang mewakili tempatnya keberkahan dan pertolongan dalam kehidupan. Tangan kiri berasal dari Persia sebab tangan kiri dijadikan sebagai tempat bersuci dan istrinja. Perut Nabi Adam AS berasal dari Kurasan sebab perut sebagai tempat rasa lapar. Aurat berasal dari Babylonia sebab sebagai tempat syahwat dan tipuan. Tulang-tulang berasal dari gunung sebab tulang mewakili tempat yang keras. Hati beliau berasal dari tanah surga Firdaus sebab hati tempatnya iman. Lisan beliau berasal dari tanah daerah Da'if. Lisan adalah tempat mengucapkan syahadat, merendahkan diri, serta berdoa kepada Allah SWT. Setelah mengambil tanah di bumi, olehkat Israel lalu menghadap Allah SWT. Kemudian Allah SWT berfirman, Wahai Israel, engkau yang kutugaskan untuk mengambil tanah, dan kelak engkau pula yang aku tugaskan untuk mencabut nyawa manusia. Kemudian, malaikat Israel mengungkapkan kekhawatirannya. Dia berkata, Wahai Tuhanku, hamba takut akan dibenci oleh seluruh anak Adam. Kemudian, Allah SWT menjawab kekhawatiran malaikat itu, Tidak, mereka manusia tidak akan memusuhi engkau, aku yang mengaturnya. Lalu aku jadikan ada sebab untuk mendatangkan kematian mereka, seperti terbunuh, terbakar, dan sebagainya. Setelah diciptakan wujud Nabi Adam AS pun, dikabarkan lewat hadis Nabi SAW. Disebutkan bahwa Nabi Adam AS memiliki tinggi 60 hasta. Dari Abu Hurairah Redallahu Anhu, dari Nabi SAW bersabda, Allah menciptakan Adam AS tingginya 60 hasta. Kemudian dia berfirman, Pergilah kamu, dan berilah salam kepada para malaikat. Maka dengarkanlah, bagaimana mereka menjawab salam penghormatan anak keturunanmu. Maka Adam menyampaikan salam, Assalamualaikum. Mereka menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi. Mereka menambahkan kalimat, Warahmatullahi setiap orang yang akan masuk syurga. Sifatnya seperti Adam AS dan manusia terus saja berkurang tingginya. Sampai sekarang. Hadis Riwayat Bukhari Setelah diciptakan, Nabi Adam AS disuruh tinggal di syurga. Wahai Adam, Tinggallah engkau dan istrimu di syurga ini. Maka makanlah makanan-makanan yang banyak, lagi baik dimana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu mendekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalib. Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 35 Namun, inilah yang menjadi kesempatan iblis untuk membuat Nabi Adam AS durhaka kepada Allah SWT. Allah berfirman, Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon itu dan aku katakan kepadamu? Sesungguhnya, setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat bagi kami, nisjaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Al-Quran Surah Al-A'raf Ayat 22 hingga 23 Sahabat beriman, Nabi Adam AS diciptakan dari tanah yang diambil dari berbagai tempat. Hal itu tentu saja memiliki alasan. Salah satunya, malaikat yang mampu menjalankan tugas mengambil tanah adalah malaikat Israel. Nantinya, dia juga yang akan mencabut nyawa kita. Lalu apakah kamu sudah siap? Wallahu'alamis sawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.